Aksi para orang tua murid calon siswa baru digelar di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman Tanahabang, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan buntut dari sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 yang dianggap diskriminatif karena mensyaratkan usia calon siswa. Mereka menilai aturan usia sangat menyengsarakan anak mereka yang tekun belajar demi mendapatkan sekolah unggulan. Namun pupus selantaran kalah usia. Mereka juga meminta Mendikbud Nadi Makarim untuk membatalkan peraturan Menteri tentang PPDB 2020. Kami tidak ada kesempatan untuk masuk sekolah, bahkan sudah sembilan sekolah yang dikatakan dengan jondasi, tapi jondasi pun tidak berlaku. Anak kami pintar, Pak. Anak kami ingin sekolah. Anak kami ingin terima dan diakui sebagai anak daripada masa depan negeri ini, Pak. Jangan berpihak. Jakarta sama dengan yang lain. Kalau di Jawa Tengah bisa, di Jawa Timur bisa, di Jawa Barat bisa. Kenapa di Jakarta tidak bisa, Pak. Karena ini jelas-jelas kebijakan PPDB online 2020 ini adalah melanggar konstitusi, itu satu ya. Karena apa? Karena konstitusi mendatakan pelanjegaraan pendidikan itu non-diskriminasi. Jadi apa yang dilaksanakan proses tanggal 25 sampai kemarin Sabtu dengan penerimaan PPDB ini adalah melanggar pemerintah itu sendiri dan itu gagal paham terhadap pelaksanaan itu. Oleh karena itu, Komnas Pendidikan Anak karena ini hak anak atas pendidikan, maka mau tidak mau ini harus dibatalkan. Dan paling tidak kalau tidak dibatalkan pun itu harus diulang. Para orang tua meminta pemerintah mencabut aturan batasan usia pada penerimaan siswa baru atau batalkan PPDB 2020 dan kembalikan dengan sistem penerimaan tanpa syarat yang diskriminatif.